Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita Dari tulisannya akun facebook yang bernama Red Hussein Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu sebuah kisah yang berjudul Desa Dedemit, Tumbal Sang Bayi Sebelum kita masuk ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Belum lama ini setelah setahun teror di desa menghilang Salah satu warga sebut saja Karman Dikagetkan dengan penemuan jasad bayi yang sudah membusuk Awalnya ketika Karman hendak pergi ke kebun Dalam perjalanannya ia mencium bau bangkai yang sangat menyengat Karman menyangka bahwa itu bangkai binatang Karena biasanya banyak binatang yang mati Tanpa ada kecurigaan sedikit pun Lantas ia pun melanjutkan perjalanannya kembali Agar segera sampai di kebunnya Menjelang sore Karman pergi ke sepulang Membawa seikat kayu bakar di bundaknya Lagi-lagi dalam perjalanannya ia mencium bau bangkai Dalam hatinya tergerak untuk memeriksa Ia pun menurunkan kayu bakar di bundaknya Lalu mencari sumber bau tersebut Semak belukar sudah ia singkirkan Namun tidak ada bangkai apapun yang ia temukan Tiba-tiba pandangannya tertuju pada tumpukan rumput yang dikerubungi lalat Karman pun segera mendekati tumpukan rumput tersebut Alangkah kagetnya ia Ketika melihat sebagian kaki mungil yang sudah pucat Dan segera Karman menyingkirkan tumpukan rumput tersebut Seketika itu Karman langsung memalingkan wajah Dan memuntahkan isi dalam perutnya Rupanya dibalik tumpukan rumput Terdapat jasad bayi yang sudah meninggal Dengan perut yang sudah terkoyak Sesudah memuntahkan semua isi dalam perutnya Karman kembali melihat jasad bayi yang ada di hadapannya Karman merasa seperti ada keanehan Dari perut bayi yang sudah mengangal lebar Tidak ada sedikit pun jeroan yang tersisa Semua jeroannya sudah hilang Segera saja Karman berlari meluju desa Ia hendak mengabarkannya kepada warga Bahwa ada bayi mungil yang sudah membusuk Sesampainya di desa Karman melihat semua orang sudah berkumpul di salah satu rumah Ia pun segera menghampiri Dan menanyakan pada salah seorang di dekatnya Ada apa ini pak? Kok ramai sekali? Budewi meninggal Jawabnya singkat Karman terdiam sesaat Bahwa Karman lupa mengabarkan Bahwa ada jasad bayi di kebun Lalu Budewi yang semalam baru lahiran Tanya Karman Iya, dengar-dengar sih Setelah Budewi lahiran Selang beberapa menit bayinya menghilang Jawabnya Karena syok Akhirnya Budewi jatuh pingsan Hingga sore ini Dia belum sadarkan diri Lanjutnya Bukan hanya itu saja Ari-ari yang belum sempat dikubur Hilang secara tiba-tiba Padahal disitu ada dukun beranak yang menjaganya Sontak Karman langsung teringat Mengenai jasad bayi yang ia temukan Bayi? Iya bayi Gumamnya dalam hati Pak, ada jasad bayi di kebun Ucap Karman dengan nada begitu keras Seketika itu pandangan orang-orang di sekitar Langsung tertuju pada Karman Bayi Di kebun siapa man? Tanya salah seorang dari mereka Mari, ikut saya Jawab Karman Lantas Karman langsung bergegas menuju perkebunan Dan diikuti beberapa orang Sesampainya di perkebunan Karman menunjuk ke arah tumpukan rumput Yang sudah ia singkirkan Di sana Itu di sana bayinya Ucapnya Semua orang bergegas mendekat Ketika melihat apa yang ada di hadapannya Secara serempak semuanya memalingkan wajahnya kembali Bahkan ada juga yang menghindar Karena tidak tahan menahan rasa mual Tegas sekali orang yang sudah membunuh Bayi yang tidak berdosa ini Ucap seseorang Walaupun korban ada di depan mata Tapi mereka tidak bisa menuduh begitu saja Siapa dalang dibalik semua ini Dan anehnya Baru satu hari bayi ini meninggal Tapi keadaan tubuhnya sudah membusuk Dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat Kemudian jasad bayi tersebut dibawa ke desa Dan diantar ke rumahnya Meski mereka tidak mengenali bayi tersebut Tapi mereka yakin Bahwa bayi ini adalah Anak dari Budewi Sesampainya di rumah sebelum dibawa masuk Mereka memandikannya terlebih dahulu Lalu merubahkannya tepat di samping jenazah Budewi Idris, suami dari Budewi Ketika melihat bayinya sudah terbucur kaku Dengan perut yang sudah robek Seketika itu Idris langsung menangis histeris Batinya serasa terpukul Bukan hanya Idris saja Orang-orang yang melihatnya pun Merasakan hal yang sama Apalagi tubuh si jabang bayi Yang sudah tidak utuh lagi Rasanya tidak tega bagi siapapun yang melihatnya Ayo semuanya Kita harus segera mengurus Kedua jenazah ini Ucap Pak Hanafi Hari sudah sore Sebentar lagi menjelang malam Tidak baik jika harus menunda Lanjutnya Sebagian orang menuju pemakaman Dan sebagiannya memandikan kedua jenazah tersebut Langit sudah terlihat gelap Artinya waktu maharif sebentar lagi tiba Namun orang-orang yang ditugaskan menggali kubur Belum juga datang Bagaimana ini pak? Apa kita tunda dulu pemakamannya? Ya, sambil menunggu petugas gali kubur datang Jawab Pak Hanafi Sudah waktu maharif Ayo sholat dulu Dua orang tetap jaga di rumah duka ya Nanti gantihan Lanjut Pak Hanafi Selesai sholat maharif Akhirnya petugas gali kubur datang Dan melaporkan bahwa pemakamannya sudah siap Delapan orang langsung menggotong dua kerana mayat Dan diiringi rombongan lainnya menuju pemakaman Selama dalam perjalanan Mata Pak Hanafi begitu awas Tidak henti-hentinya mata Pak Hanafi melirik kesana kemari Karena langit sudah gelap Mereka semua mempercepat langkah kakinya Agar segera sampai di tempat pemakaman Sesampainya di pemakaman Kedua jenazah langsung diturunkan ke dalam liang lahat Tanpa sengaja mata Pak Hanafi Melirik ke arah pohon yang ukurannya lumayan besar Entah kenapa Pak Hanafi merasa Bahwa dari balik pohon tersebut Seperti ada seseorang yang sedang mengawasi Namun Pak Hanafi tidak menceritakan kepada siapapun Lalu Pak Hanafi melanjutkan kembali Acara pemakaman hingga selesai Ketika hendak melangkakan kaki Meninggalkan pemakaman Bersama rombongan lainnya Lagi-lagi mata Pak Hanafi tertuju pada pohon besar Dan benar saja Begitu mata Pak Hanafi melirik Seketika itu ia melihat Ada seseorang berlari keluar dari balik pohon Dan menuju ke arah hutan Siapa dia? Sepertinya bukan warga desa Batin Pak Hanafi Apa mungkin di desa ini Ada seseorang yang mendalami ilmu hitam Atau melakukan pesugihan Lanjutnya Ada rasa kecurigaan dalam diri Pak Hanafi Namun semua ini masih menjadi misteri Belum ada kejelasan mengenai hal itu Kenapa Pak? Sepertinya Bapak sedang memikirkan sesuatu Tanya Karman Gak apa-apa man Jawab Pak Hanafi singkat Lalu Pak Hanafi melanjutkan perjalanannya kembali Bersama rombongan lainnya Mengenai kematian Bu Dewi dan anaknya Menjadi perbincangan hangat Bagi warga sekitar Kebetulan saat ini ada salah seorang warga yang tengah hamil tua Dan sebentar lagi akan melahirkan Sebut saja Laras dan suaminya Harun Di usia kehamilannya yang sudah menginjak ke sembilan bulan Jelas hal itu Menambah kekhawatiran tersendiri bagi Harun Setiap hari bahkan setiap saat Harun selalu menjaga istrinya Dan benar saja Tepat jam 01.17 di malam Jumat lagi Laras mulai merasakan nyeri Di bagian paha serta bunggunya Untungnya Harun sudah menghadirkan dukun beranak sejak sore tadi Harun seolah-olah tahu Bahwa malam ini istrinya akan melahirkan Harun tolong ambilkan bak berisi air Dan bawa kemari Teriak Nek Anak Baik Nek Ucap Harun Harun segera mengisi air ke dalam bak Lalu membawanya ke Nek Anak Kamu disini saja Temani Nek dan istrimu Ucap Nek Anak Kemudian Harun duduk di samping istrinya Dalam hatinya terus berdoa Agar proses melahirkannya berjalan dengan lancar Tidak lama kemudian Tepatnya jam 02.00 dini hari Si jabang bayi akhirnya keluar dengan selamat Alhamdulillah berjalan dengan lancar Tidak ada hambatan suatu apapun Ucap Nek Anak Bayinya laki-laki Run Lanjut Nek Anak Betapa bahagianya Harun pada saat itu Mendengar suara tangisan dari bayi yang baru lahir Tolong jaga bayi dan istrimu Nenek mau mengubur ari-arinya terlebih dahulu Ucap Nek Anak Ingat ya Run Jangan sesekali kamu tinggalkan Lanjutnya Kemudian Nek Anak beranjak menuju belakang rumah Dengan membawa bungkusan yang berisi ari-ari Begitu Nek Anak membuka pintu dapur Sepintas Nek Anak melihat ada seseorang berlari Run kamu masih di dalam kan Teriak Nek Anak Iya Nek Harun di dalam bersama istri Teriak Harun dari dalam Lalu Nek Anak keluar melalui pintu dapur Suasana malam yang gelap gulita Hanya ada sedikit pencahayaan dari bulan separuh Membuat bulu kuduk Nek Anak jadi merinding Namun Nek Anak tetap memaksakan diri Mengubur ari-ari tersebut Berbeda dengan Harun Dari dalam rumah Harun mendengar suara langkah kaki Dari arah samping rumahnya Harun menyangka bahwa itu adalah Nek Anak Nek Ucap Harun Hening tidak ada sautan dari arah luar Mata Harun mulai melirik Kesana kemari Dari celah bilik rumahnya Harun melihat seperti ada seseorang Yang sedang berdiri Nek Anak lama sekali sih Gumam Harun dalam hati Karena penasaran Harun mencoba mengintip Dari celah bilik rumahnya Akan tetapi orang itu sudah tidak ada Kemana perginya Perasaan dari tadi Tidak terdengar suara langkah kakinya Batin Harun bertanya-tanya Kemudian Harun kembali duduk Di samping istrinya Ada apa Kang? Tanya Laras Tidak ada apa-apa Nek Jawab Harun Tiba-tiba Terdengar suara pintu diketuk Siapa itu Kang? Tanya Laras Tidak tahu Nek Mungkin Nek Anak Jawab Harun Ketika Harun hendak memeriksa Namun Laras melarangnya Laras merasa bahwa itu bukanlah Nek Anak Jangan Kang Tunggu saja disini Ucap Laras Harun pun mengurungkan niatnya Mereka berdua hanya berdiam diri Menunggu Nek Anak kembali Tidak lama kemudian Lagi-lagi pintu diketuk kembali Kali ini rasa penasaran Harun Benar-benar sudah memuncak Bahkan larangan dari istrinya Ia hiraukan Harun segera beranjak menuju pintu Begitu pintu dibuka Namun tidak ada siapapun di luar rumah Tiba-tiba Harun mendengar suara Dibalik semak-semak dari samping rumahnya Eh siapa itu? Teriak Harun Kemudian Harun berlari mengejar Namun laki-laki tidak ada siapapun Yang terlihat hanya rumah tetangga Yang saling berada padapan Akang Secara tiba-tiba teriakan istri yang mengagetkan Harun Sontak Harun langsung kembali ke dalam rumah Rupanya di dalam sudah ada Nek Anak Yang baru saja kembali Dari mana saja kamu Harun? Sudah Nenek beringatkan Jangan sesekali tinggalkan istri dan anakmu Bentak Nek Anak Rupanya Nek Anak benar-benar marah terhadap Harun Lihat istrimu Dia jatuh pingsan karena kehilangan anaknya Lanjut Nek Anak Harun hanya bisa diam Ia menyesal telah meninggalkan anak dan istrinya Walaupun hanya sebentar Kenapa kamu diam Harun? Cepat bangunkan warga Minta bantuan untuk mencari anakmu Ucap Nek Anak Harun langsung berlari Mengetuk pintu rumah ke rumah lainnya Sambil berteriak meminta tolong Warga yang mendengar suara teriakan Seketika itu warga langsung terbangun Dan berhamburan keluar rumah Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya salah seorang warga Tolong saya bapak, ibu sekalian Bih saya hilang Ucap Harun dengan wajah begitu panik Mendengar ucapan Harun Warga kembali ke dalam rumah Mengambil obor dan langsung menelusuri hutan Semua rumputan yang menghalangi Sudah diperiksa Bahkan sampai ke tengah hutan Namun tidak ditemukan jejaknya Hingga sampai jam 5 pagi Warga masih terus mencari Namun tetap saja Tidak ada tanda apapun Warga pun akhirnya pulang Dengan tangan hampa Belum genap satu bulan Dua bayi hilang secara misterius Bahkan salah satunya Ditemukan sudah tidak bernyawa Jam 6.45 pagi Warga sampai ke desa Selama dalam perjalanan Tidak henti-hentinya Mereka membicarakan Bahwa semua ini Ada kaitannya Dengan pelaku pesukihan Harun ketika sampai di rumahnya Ia hanya tertunduk lemas Dilihatnya Nek Anas sedang merawat Laras Rupanya Laras sudah Siuman sejak tadi Namun wajahnya Begitu pucat Laras merasa trauma Karena kehilangan Anaknya yang baru lahir Bagaimana Harun Apa anakmu sudah ditemukan Tanya Nek Anak Belum Nek Jawab Harun singkat Mendengar jawaban Harun Nek Anah hanya bisa pasrah Sekaligus menguatkan hati Laras Agar tetap tegar menghadapi kenyataan ini Yang sabar ya Nek Mudah-mudahan secepatnya ketemu Ucap Nek Anah Laras hanya diam Sejak dari tadi Ia tidak berbicara apapun Dari bola matanya Terus meneteskan air mata Tidak lama kemudian Nek Anah pamit pulang Ia harus merawat cucunya Karena satu bulan lagi Akan melahirkan Begitu membuka pintu dapur Mata Nek Anah langsung terbelalak Ketika melihat gundukan tanah Yang tidak jauh darinya Sudah acak-acakan Harun Teriak Nek Anah Mendengar teriakan dari dapur Harun langsung menghampiri Iya Nek Ada apa? Tanya Harun Coba kamu periksa gundukan tanah itu Ucap Nek Anah seraya menunduk Harun segera mendekati gundukan tanah tersebut Setelah diperiksa Terdapat banyak sekali darah berceceran Bukan hanya itu saja Dari sisinya terdapat jejak telapak manusia Apa ini Nek? Kok banyak sekali darah berceceran? Tanya Harun Hari-hari Nenek mengubur hari-hari disitu Jawab Nek Anah Kemudian Nek Anah menghampiri Harun Begitu Nek Anah melihat Sontak Nek Anah ternyata kaget Ternyata hari-hari yang Nek Anah kubur Rupanya sudah tiada Hari-harinya ada yang mencuri Sepertinya ada seseorang Yang melakukan pesugihan di desa ini Ucap Nek Anah Segera temui Pak Nafi Dan beritahu mengenai kejadian ini Perintah Nek Anah Di tengah kepanikan Bukannya langsung beranjak Harun malah berdiam diri Seperti orang kebingungan Run Kamu kesambut apa? Cepat! Bentak Nek Anah Belum sempat Harun pergi Menemui Pak Nafi Rupanya Pak Nafi sudah berdiri Di belakang mereka Saya sudah tahu siapa pelakunya Namun saat ini Saya belum bisa membuktikan Ucap Pak Nafi Nek Anah sebaiknya pulang Kemungkinan besar Incaran selanjutnya Adalah cucu Nek Anah sendiri Lanjut Pak Nafi Belum lama ini Pak Nafi pernah bertemu seseorang Pak Nafi merasa Bahwa orang yang bertemu dengannya Bukan bagian dari warganya Bahkan Pak Nafi sendiri Sempat berbincang-bincang dengannya Namun Pak Nafi belum bisa mengulik Latar belakang orang tersebut Hal itu karena Ketika Pak Nafi menanyakan tempat tinggalnya Tiba-tiba orang itu langsung berlari Semenjak saat itu Pak Nafi tidak bertemu lagi dengannya Hingga terdengar kabar Ada bayi yang hilang Secara tiba-tiba Maka dari itu Pak Nafi menyimpulkan Bahwa orang yang pernah ia temui Adalah pelakunya Hari terus berganti Bahkan sudah satu minggu Bayi mungil itu Belum juga ditemukan Pasangan suami istri ini Hanya bisa pasrah Mau bagaimanapun Keduanya tidak bisa saling menyalahkan Namun hingga saat ini Laras masih merasa trauma Setiap hari selalu mengurung diri di dalam kamarnya Tiba-tiba Terdengar suara teriakan dari luar Run Harun Buka pintunya Harun segera beranjak membuka pintu Begitu pintu dibuka Di hadapannya sudah ada seseorang yang sedang berdiri Anakmu sudah ditemukan Ucapnya Kamu yang ikhlas ya Run Seketika wajah Harun langsung pucat Ikhlas Artinya Anak saya ditemukan sudah tidak bernyawa Bapak bohong kan Tanya Harun Mohon maaf Run Saya harus menyampaikan kabar duka ini Ucapnya Anakmu memang sudah tidak bernyawa Bahkan hanya tinggal kerangka Seluruh dagingnya sudah habis Yang tersisa hanya bagian kepala Lanjutnya Mendengar kabar duka yang disampaikan oleh tetangganya Tiba-tiba Harun jatuh pingsan Dari kejauhan Ramai orang-orang menuju rumah Harun Dengan membawa bungkusan kain Rupanya Bungkusan kain tersebut Adalah kerangka anaknya Dengan segera kerangka tersebut diurusnya Lalu dikuburnya dengan layak Tepat satu bulan Dimana orang-orang sudah melupakan kejadian yang memilukan itu Andre yang kala itu sedang membersihkan rumput Di sekitar kebunya Tanpa sengaja ia melihat ada seseorang yang berjalan ke atas bukit Gerak-gerik dari orang tersebut terlihat sangat mencurigakan Dengan rasa penasaran Andre pun mengikutinya dari belakang Tiba-tiba orang itu berhenti Lalu menolek arah Andre Untungnya Andre segera bersembunyi Andre berharap orang itu tidak mengetahuinya Perlahan Andre melirik arahnya Rupanya orang itu sudah berada jauh dari pandangan Andre Dengan segera Andre mempercepat langkah kakinya Hingga sampai di suatu tempat Di sebuah kubuk yang sudah usang Orang itu hilang secara tiba-tiba Apa tujuanmu membutuhi saya? Andre langsung terperajat Ketika mendengar suara seseorang dari arah belakangnya Begitu Andre menoleh Rupanya itu adalah orang yang diikutinya tadi Perawakannya begitu kekar Membawa sebilaparang di tangannya Seketika itu Andre terdiam mematung Kenapa diam? Jawab pertanyaan saya Ucapnya Sekarang pergilah Dan jangan pernah kembali ke sini lagi Dengan tubuh gemetar dipenuhi rasa takut Perlahan Andre melangkahkan kakinya Meninggalkan orang yang ada di hadapannya Akan tetapi orang itu tidak melepaskan Andre begitu saja Ketika Andre sudah berada jauh darinya Dengan cepat ia melayangkan parangnya Dan mendarat tepat di leher Andre Parang yang begitu tajam Langsung menebas leher Andre Hingga kepalanya terputus Dan jatuh menggelinding Tubuh Andre langsung jatuh tersungkur Bersimpah darah Dengan segera orang itu menghampiri Andre Setelah dipastikan Andre benar-benar sudah mati Ia pun meninggalkannya begitu saja Sementara itu orang tua Andre Pak Kosim Yang menunggunya di rumah Ia merasa khawatir Karena dari pagi hingga sore Andre belum juga pulang Bahkan hingga larut malam Andre tidak diketahui keberadaannya Sudah ditanyakan ke tetangganya Namun mereka juga tidak mengetahui Pak Kosim mulai merasa cemas Ia pun memutuskan untuk menemui Pak Hanafi Malam ini juga Sesampainya di rumah Pak Hanafi Pak Kosim langsung mengutarakan maksud dan tujuannya Tunggu saja sampai pagi Jika Andre masih belum pulang Besok saya akan mengerahkan warga Untuk mencari keberadaan Andre Ucap Pak Hanafi Kemudian Pak Kosim pamit pulang Ia terus menunggunya di rumah Hingga sampai pagi hari Andre masih belum juga pulang Ia pun menemui Pak Hanafi kembali Dengan segera Pak Hanafi Langsung mengerahkan warganya Untuk mencari keberadaan Andre Warga mulai menelusuri hutan Dan meneriakan nama Andre Hingga sampai di pertengahan bukit Salah satu warga melihat sebuah kubuk Teman-teman Lihat kubuk itu Ucapnya Seraya menunjuk Kemungkinan Andre ada di dalamnya Lanjutnya Dengan segera mereka berlari menuju kubuk tersebut Akan tetapi di antara kaki mereka Ada yang menginjak benda Bentuknya bulat tidak rata Sontak saja yang menginjak tersebut Langsung terhenyak kaget Rupanya itu adalah kepala Andre Kepala Kepala Keriaknya Pandangan mereka langsung tertuju Ke arah kepala Andre Kemudian salah seorang pergi ke desa Menemui Pak Hanafi Dan mengabarkan bahwa Andre sudah mati Ia pun menceritakan bahwa di atas bukit Ada sebuah kubuk yang sudah usang Dengan segera Pak Hanafi Langsung menemui mereka yang berada di tengah hutan Sesampainya di sana rupanya Tubuh Andre sudah ditemukan Lalu Pak Hanafi mengajak warganya menghampiri kubuk tersebut Sebelum mereka sampai Ternyata sudah ada orang berdiri Menatap ke arah mereka Ketika sudah mendekati kubuk Rupanya Pak Hanafi mengenali wajah orang tersebut Kamu Bukankah kita pernah bertemu sebelumnya Tanya Pak Hanafi Ya betul Rupanya kamu masih mengenali saya Jawabnya Perkenalkan Nama saya Kuncoro Lanjutnya memberkenalkan diri Lalu Pak Hanafi menanyakan data diri Kuncoro Dan apa maksud Kuncoro Mendirikan sebuah kubuk di atas bukit Serta menanyakan kematian salah satu warganya Awalnya Kuncoro menjawab Pertanyaan Pak Hanafi secara logis Hingga sampai pertanyaan terakhir Raut wajah Kuncoro terlihat begitu marah Kuncoro merasa dituduh Bahwa ia adalah penyebab kematian Andrik Dengar ya Pak Kita baru bertemu dua kali ini Mana mungkin secara tiba-tiba Saya membunuh warga Bapak Ucap Kuncoro memberi penjelasan Itu darah siapa? Tanya Pak Hanafi seraya menunjuk Ke arah baju yang Kuncoro pakai Sontak Kuncoro tidak bisa memberi penjelasan apapun Dirinya serasa mati kutuk Pasalnya ketika parang itu menebas leher Kuncoro Kuncoro membersihkan percak darah yang ada di parangnya Menggunakan baju yang ia pakai Sehingga ia lupa untuk mengganti bajunya Belum sempat Kuncoro menjawab Tiba-tiba Pak Hanafi melontarkan pertanyaan Yang membuatnya tidak bisa mengelak lagi Apa jangan-jangan Bayi yang selama ini hilang Lalu ditemukan tidak bernyawa Kamu juga pelakunya Terlihat wajah Kuncoro begitu pucat Ia pun mulai mencari-cari alasan Untuk membantah pertanyaan Pak Hanafi Eh jangan sembarangan ya kamu Kamu sudah menuduh tanpa bukti Itu sama saja fitnah Bentak Kuncoro Ingat Kamu orang yang disegani dinisa ini Berilah contoh yang baik Jangan asal tuduh begitu Sekarang kalian bubar Lanjutnya Pak Hanafi mulai menyadari kesalahannya Mau bagaimanapun juga Ia tidak punya bukti kuat Tunggu sebentar Pak Bapak jangan percaya begitu saja pada penjingan itu Teriak salah satu warga Bapak harus segera ambil tindakan Bukti sudah jelas di depan mata Lanjutnya Bunuh Bunuh Teriak warga lainnya Sambil mengacungkan para Warga berusaha menekan Pak Hanafi Bahkan hampir saja membunuh orang Yang ada di hadapannya Dengan sigap Pak Hanafi berusaha Menenangkan warganya Sabar bapak-bapak sekalian Kita tidak tahu Siapa pelaku sebenarnya Maka dari itu Sebaiknya kita pulang Ucap Pak Hanafi Warga merasa kecewa Dengan keputusan Pak Hanafi Mereka semua hanya bisa saling memandang Satu sama lain Lalu Pak Hanafi mengajak warganya pulang Dan membawa jenazah Andre Agar segera dikebumikan Satu minggu kemudian Pak Juna melihat orang yang bernama Kuncoro Sedang mengintai rumah warga Sebelumnya Pak Juna tidak pernah bertemu dengan Kuncoro Karena pada saat pencarian Andre Ia tidak ikut serta Dengan segera Pak Juna berlari Menuju rumah Pak Hanafi Kebetulan pada saat itu Pak Hanafi sedang duduk di teras rumahnya Assalamualaikum Pak Ucap Pak Juna dengan nafas yang terngangah Lalu Pak Hanafi bangkit dari duduknya Waalaikumsalam Jawab Pak Hanafi Kenapa kamu berlari Seperti dikejar hantu Tanya Pak Hanafi Izinkan saya menarik nafas terlebih dahulu Pak Ucap Pak Juna Kemudian Pak Juna duduk Di samping Pak Hanafi Setelah dirasa tenang Lalu Pak Juna menceritakan Maksud dan tujuannya Begini Pak Tadi tanpa sengaja Saya melihat ada orang Tengah mengintai rumah warga Gerah keriknya sangat mencurigakan Dan saya tidak tahu siapa orang itu Sepertinya bukan warga sekitar Jelas Pak Juna Pak Hanafi mencoba memutar otaknya Memikirkan siapa orang yang dilihat Pak Juna Tidak lama kemudian Pak Hanafi teringat Mengenai seseorang Yang tinggal di sebuah kubuk Kuncoro Mau apa dia kesini Kumam Pak Hanafi Bapak kenal orang itu Tanya Pak Juna tiba-tiba Ya tidak diragukan lagi Sudah pasti itu Kuncoro Tunjukkan Dimana dia sekarang Ucap Pak Hanafi Mereka berdua berlari menuju Ke salah satu rumah warga Dari kejauhan mereka melihat Seseorang tengah mengintai Rupanya rumah yang diintai Adalah rumah nek anak Yang mana pada saat itu Hanya ada cucunya Lastri Yang sedang mengandung Dan ditemani oleh suaminya Alvan Hei siapa itu Teriak Pak Hanafi Sontak saja Secara tiba-tiba Kuncoro langsung berlari Pak Juna hanya menggelengkan kepala Melihat tingkah konyol Pak Hanafi Bapak ceroboh sekali Kenapa berteriak Harusnya kita tangkap dulu orang itu Ucap Pak Juna Eh iya ya Baru kepikiran saya Jawab Pak Hanafi Aduh Ucap Pak Juna Yang kemudian melangkakan kaki Pulang ke rumahnya Menjelang malam Nek anak yang tidak berada di rumah Entah kenapa Tiba-tiba perasaannya Begitu cemas Pikirannya selalu teringat Akan cucunya Yang mana sebentar lagi Akan melahirkan Karena perasaannya Begitu tidak enak Khawatir akan terjadi sesuatu Nek anak memutuskan Untuk menemui cucunya Bahkan akan menemani Sampai ia melahirkan Ketika sampai di halaman rumahnya Samar-samar Nek anak mendengar suara tangisan Dari dalam Dengan segera Nek anak masuk ke dalam rumah Begitu Nek anak membuka pintu Dilihatnya Cucunya sedang menahan Kesakitan Sepertinya Ia akan segera melahirkan Nek anak hanya berdiri Memandang Dari balik pintu kamar Nek anak merasa Ada yang genjil Mengenai cucunya Apa yang terjadi Dengannya Tanya Nek anak menghampiri Mereka berdua Tidak tahu Nek Sejak tadi sore Badenya terasa panas Lalu secara tiba-tiba Lastri menangis kesakitan Jawab Alvan Kemudian Nek anak memeriksa Tubuh Lastri Setelah diperiksa Kondisi Lastri Sehat-sehat saja Begitu juga dengan Kandungannya Lalu Panggil beberapa warga Dan minta tolong Untuk menjaga rumah ini Selama satu malam Cepat Perintah Nek anak Dengan segera Alvan berlari Menghampiri warga Dan menceritakan Kejadian yang Dialami istrinya Setelah mendengar Cerita Alvan Kemudian warga Beramai-ramai Menuju rumah Nek anak Dan mulai Melakukan penjagaan Sementara itu Nek anak yang berada Di dalam kamar Ia merasa Perut Lastri Semakin besar Tiba-tiba Sekucur tubuh Lastri Terlihat kemerahan Seperti iritasi Kemudian Nek anak Memanggil Alvan Dan menyuruhnya Mencarikan Lima lembar Daun jarak Oh iya Sekalian panaskan Di atas barapi ya Van Perintah Nek anak Setelah dioleskan Beberapa lembar Daun jarak Namun kondisi Lastri Tidak kunjung membaik Nek anak Merasa bahwa Penyakit yang Diderita Lastri Adalah penyakit Kiriman yang Sengaja dikirim oleh Orang Lastri terus Berteriak kesakitan Sambil memegangi Perutnya yang Semakin membesar Warga yang berada Di luar rumah Nek anak Mulai mengintip Karena penasaran Kemudian Nek anak beranjak Keluar Menghampiri para warga Dengan raut wajah Yang terlihat Begitu kucat Saya minta tolong Pada kalian Jangan ada Yang tertidur Walaupun Hanya satu menit Ucap Nek anak Jelas hal itu Membuat warga Bertanya-tanya Apa maksud Dari ucapan Nek anak Kemudian Jika cucu saya Tidak selamat Maka malam ini juga Harus melihat Mayat pelakunya Ucap Nek anak Kamu yang sabar ya Fan Lanjut Nek anak Tidak lama Kemudian Dari dalam kamar Terdengar suara Lastri berteriak Segera saja Nek anak Dan Alvan Berlari Masuk dalam rumah Dilihatnya Lastri sudah terbujur kaku Tewa secara Mengenaskan Perutnya yang besar Sudah terkoyak pecah Dipenuhi bercakdara Perceceran Di sekitar ranjangnya Lastri Teriak Alvan Seraya berlari Mendekati lastri Yang diikuti oleh Nek anak Kemandangan Di hadapan mereka Benar-benar Sangat memilukan Bukan hanya Itu saja Rupanya Bayi yang ada Di dalam kandungan lastri Sudah tidak ada Seketika itu juga Alvan langsung Menangis sejadi Jadinya Alvan merasa Tidak ikhlas Melihat istrinya Tewa secara Tidak wajar Begitu juga Dengan Nek anak Nek anak sudah Bersumpah akan Menuntut balas Atas kematian Cucunya Yang menjadi Pertanyaan Begitu banyaknya Orang di luar Tidak ada Satupun yang Mengetahui Jika ada Seseorang Masuk dalam kamar Malam ini juga Nek anak meminta Bantuan warga desa Untuk mencari Pelaku kematian Lastri Sementara itu Pak Hanafi Yang berada Di dalam rumah Samar-samar Ia mendengar Suara langkah kaki Di samping rumahnya Karena penasaran Pak Hanafi Keluar untuk Memeriksa Dilihatnya Ada seseorang Yang tengah berlari Memakai pakaian Serba hitam Kemudian Pak Hanafi Membuntutinya Dari kejauhan Jalanan yang Pak Hanafi lalui Rasanya sudah Tidak asing lagi Dan benar saja Jalan ini Menuju ke sebuah Kubu Lalu Pak Hanafi Menghentikan langkahnya Ia pun memutuskan Kembali ke desa Memanggil warganya Sesampainya di desa Rupanya Para warga sudah Berkumpul Membawa berbagai Senjata tajam Yang sudah dipersiapkan Kalian mau kemana? Tanya Pak Hanafi Penasaran Bapak tidak tahu Kalau cucu Neana tewas Secara mengenaskan Dan kami semua Akan mencari pelakunya Jawab Salah seorang warga Pak Hanafi Terdiam sesaat Ia tidak mengerti Apa yang dimaksud Ucapan warganya Karena sebelumnya Tidak ada yang Memberitahu Pak Hanafi Kemudian Pak Hanafi Menyuruh warga Untuk mengikuti dirinya Menuju ke sebuah Bubuk Yang ada di atas bukit Padamkan obur kalian Bisik Pak Hanafi Dengan langkah Yang mengendap-ngendap Mereka mulai merangkak Menuju ke atas bukit Pak Ada seseorang di atas sana Ucap salah seorang warga Kalian tunggu disini Perintah Pak Hanafi Kemudian Pak Hanafi Mengedekati gubuk Seorang diri Dilihatnya ternyata Orang yang selama ini Dicurigai adalah Kuncorok Pada malam itu Kuncorok tengah asik Menjilati darah Yang menempel Di tubuh bayi Yang sudah mati Kemungkinan bayi tersebut Adalah anak dari Lastri Yang hendak melahirkan Kuncorok Bagus sekali Permainanmu Ucap Pak Hanafi Secara tiba-tiba Sontak saja Kuncorok langsung Menoleh ke belakang Tapi sayang sekali Malam ini Kamu tidak akan Bisa berlari kemanapun Lihat di bawah sana Semua warga Sudah menunggu Darah segar Dari tubuhmu Ucap Pak Hanafi Seraya menunjuk Ke arah warganya Parang yang digenggam Pak Hanafi Sudah siap Untuk menebas Leher Kuncorok Pada waktu itu Hukum Rimba Masih berlaku Bagi siapa saja Yang terbukti Melakukan kejahatan Sudah pasti mati Tubuhkan Tubuh Kuncorok Kementar hebat Matanya terus Melirik ke sana Kemari Mencari celah Agar dirinya Bisa lolos Begitu Pak Hanafi Menoleh ke belakang Dan mengerahkan warga Agar segera naik Ke atas bukit Seketika itu juga Kuncorok langsung Berlari melesat jauh Hilang dari Hadapan Pak Hanafi Sementara Bayi yang sudah mati itu Ia tinggalkan Di depan Bubuknya Tubuh sang bayi itu Masih terlihat utuh Tidak ada luka sedikit pun Hanya saja Ari-arinya sudah Dilahap habis Oleh Kuncorok Bangsat Kejar Perintah Pak Hanafi Belum sempat Sampai ke atas bukit Mereka semua Sudah berpencar Berlarian Kesana kemari Seorang Kuncorok Yang mempunyai Keahlian khusus Yaitu Kecepatannya Dalam berlari Bahkan tubuhnya Terasa ringan Jika sudah digerakkan Tentu hal itu Sangat sulit Bagi warga yang mencarinya Untungnya Neana segera tiba Karena rasa Dendamnya Yang sudah memuncak Ia pun ikut Membantu Neana datang Tidak sendirian Ia berdua Sama teman Sebayanya Ne Surmini Karena usianya Yang sudah sepuh Mereka berdua Hanya bisa membantu Dari kejauhan Mana warga yang lain Tanya Neana Sudah saya kerahkan Sudah saya kerahkan Untuk mencari Kuncorok Jawab Hanafi Neana dan temannya Terlihat sangat marah Karena keteledoran Pak Hanafi Memang betul Pak Hanafi Begitu teledor Ia tidak tahu Bahaya yang akan Mengancam warganya Goblok Jika ada Salah satu wargamu Yang mati Apa kamu mau Bertanggung jawab Bentak Neana melampiaskan Kemarahannya Sudah anak Biarkan saja Sebaiknya kita tunggu saja Sampai warga kembali Ucap Ne Surmini Yang berusaha Menenangkan Neana Sebenarnya Yang akan membantu Sepenuhnya Adalah Ne Surmini Ia bisa menemukan Keberadaan seseorang Melalui pendengarannya Selama orang tersebut Masih bergerak Di atas tanah Untuk saat ini Ia belum bisa Menemukan jejaknya Hal itu Karena masih banyak Warga yang berlarian Sehingga sulit Untuk ditebak Tidak lama kemudian Datang salah seorang Warga mengabarkan Bahwa ada yang mati Jasadnya masih Tergeletak di tengah hutan Kamu dengar sendiri Kan Hanafi Bentak Neana Kamu mengerahkan Warga Sementara dirimu Hanya berdiam Diri disini Lanjutnya Pak Hanafi Hanya terdiam Mendengar ocehan Neana Tidak lama kemudian Warga mulai berdatangan Membawa jasad Yang sudah mati Sementara Kuncoro Sama sekali Tidak ditemukan Jejaknya Siapa saja Yang belum kembali Tanya Neana Hanya tinggal Beberapa orang saja Ne Jawabnya Kemudian Neana Menyuruh mereka Mengumpulkan rumput Serta jerami Yang sudah kering Sambil menunggu Yang lain kembali Mereka sudah mati Ucap Ne Surmini Neana Pak Hanafi Dan warga Yang ada di kubuk Seketika pandangan mereka Langsung tertuju Ke arah Surmini Kalian semua diam Tunggu perintah Dari saya Lanjut Ne Surmini Kemudian Ne Surmini Mengambil salah satu tombak Lalu ujung tombak tersebut Ditusukan tepat Di perut bayi Yang sudah mati Neana yang melihat hal itu Dirinya merasa Geram terhadap temannya Sempat ada Perdebatan Di antara mereka Berdua Hanya dengan cara ini Pelakunya bisa mati Lagi pula Bayi mungil ini Sudah tidak bernyawa Apa yang perlu Dihawatirkan Jelas Ne Surmini Bangsat Kamu tahu tidak Bayi itu adalah Anak dari cucu saya Bentak Neana Untungnya Perdebatan mereka Tidak berlangsung lama Kemudian Ne Surmini Menyerahkan tombak tersebut Kepada Pak Hanafi Dan menyuruhnya Agar segera pergi Ke arah barat Ingat Biarkan darah itu Meresap Di ujung tombak Dan jangan sekali Kamu bersihkan Perintah Ne Surmini Seketika itu juga Pak Hanafi Langsung berlari Seorang diri Melewati jalanan curam Yang diselimuti Dengan kegelapan Sampainya di lokasi Yang ditunjukkan Ne Surmini Pak Hanafi Mulai bersembunyi Dari balik pepohonan Tidak lama kemudian Sepintas ada orang Berlari dari balik pohon Ke pohon lainnya Mata Pak Hanafi Mulai mengawasi sekitar Dan bersiap Melayangkan tombaknya Lama Pak Hanafi Menunggu Akhirnya orang itu Keluar dari persembunyiannya Ketika ia sedang berlari Secara bersamaan Pak Hanafi Langsung melayangkan tombaknya Dengan sekejap Ujung tombak itu Langsung menancap Di bagian punggung Orang tersebut Dan tembus ke dada Seketika orang itu Langsung jatuh tersungkur Dengan segera Pak Hanafi Menghampirinya Rupanya Dia adalah kuncorok Darah segar Berwarna hitam Mulai berjucuran Membasai tubuhnya Badannya terasa kaku Secara perlahan Kulitnya mulai menghitam Seperti terbakar Tidak perlu lama-lama lagi Pak Hanafi Langsung menyeret Tubuh kuncorok Dengan susah payah Akhirnya Pak Hanafi Sampai digubuk Lalu menaruhnya Ditumbukan rumputan Yang sudah kering Dan langsung membakarnya Rupanya Selama ini Kuncorok Tengah mendalami ilmu Sekaligus Menyempurnakan ilmunya Sejenis ilmu hitam Yang bertentangan Dengan norma-norma agama Oke teman-teman Sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian Tentang kisah ini Tulis komentar kalian Di kolom komentar Dan bagi teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa untuk Like, Comment, Share Serta Subscribe channel ini Dan nantikan Kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Berita Mistis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton